Selamat datang di Yonki Show! Kalau Om Mula? Belum tahu Berarti gak deket lu sama Om Mula Siapa om namanya om? Julius? Syur Hollander banget ya Julius Syur 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 Julius Syur Patiselano Julius Syur Patiselano Kenapa om jadi panggainya Ula? Padahal Uli Itu dia Jadi bang selain albumnya Sang Aji record waktu itu Ada Om Sandy, ada Om Mula dan ada Om Beniliku Almarhum Saya juga Mendengarkan kalau untuk Indonesia Ini kita bicara jazz Indonesia Album paling swinging adalah Album itu Jazz Masters Kalau gak salah ya om ya Ada albumnya warna biru dan warna Hitam Nah Yang kedua Album yang gue denger adalah Rest & Relax Ya itu sama Om Didicia Karena aku denger Om Didicia itu bukan dari guru-guruku Om Didicia aku denger referensinya dari Om Mula Sama Om Sandy Sama Om Jeffrey Maksudnya beda tipe Karena aku kan sukanya Bubi Chen banget om Nah Kalau Om Didicia tuh Dia jazz tapi beda om ya sama Om Bubi Gaya mainnya ya Ya betul ya Loh ini kok diep Gue tanya Kedinginan Yong Kedinginan Maksudnya Tanya sama gue apa sama Paul Yang satu gue sama Paul Oh Om Mula ngomong ya Kalau Om Jeffrey ngomong apa Ya begitu Ini ini Tambah begitu kan Ini gimana Halo Om Om Sandy Sama 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 Dari sini Lagu pertama apa Yong Kita mau main lagu yang Genre funk Atau yang Kalau suini kan udah episode sebelumnya Udah banyak Kalau yang pertama Kalau yang pertama kita mau main latin atau main funk Bebas Bebas Funk apa tuh ditanya tuh Ada lagu gospel satu Kekudusanmu Bapak Nah bentar Kenapa lagu itu Yong Aku punya kenangan bareng Om Jeff sama Om Sandy lagu itu Oke Tapi Nggak punya kenangan lu sama Om Ula Kalau Om Ula adalah lagu yang kedua Oke Oh Sama satu lagi Ini harus ada nih gak boleh di cut Aku suka aransemennya Om Ula yang ini Ini gak tau Om Didici atau Om Ula nih Oh dimana D D minor ya D minor Oh Ini juga legend nih Dada List Lati D D D D selamat menikmati 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 SixPD oh asalnya terlalu lupa lagunya terlalu simpel keseringan dibawain kayak gitu nah udah iparkaprek aja butuh butuh berapa menit om dapet ide kayak gitu tuh butuh berapa menit langsung karena gini biasanya kami kalau main pelayanan pun bertiga gak pake latihan tinggal siapa yang buka aja namanya instant arrangement sedap 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 om senang ya om senang om senang ada 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 tambahan lagi enggak untuk lagu yang ini tadi maksudnya ada yang mau di dibicarakan atau ada fun fact-fun fact yang kita gak tau fun fact-nya apa om fun fact-nya om misalnya pada saat itu om siapa om Jeff fun fact-nya apa om di lagu itu om maksudnya maksudnya kayak apa itu cerita lucu cerita lucu cerita yang tidak diketahui orang lagu itu saya gak ada masalah saya itu itu lucu kan saya itu langsung mainin lagu itu begitu saya mainin begitu main orangnya gak ada kan saya mainin ah ini sih pasti arancemen dia bang gue mau satu lagi lagu lagu gospel juga tapi pendek aja temanya aja ini om senang pasti top bisa mainnya lagu ini saya 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 mainkan karena gini sebagai bukti bahwa jazz tuh bisa dibawa kemana aja ini lagunya simpel cuma gini di tangan saya diluntungkan jadi gimana coba dong yang biasa yang biasa yang biasa coba coba ayo dong ada gak gitu kan bagaimana kuping selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Yeah 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 Terima kasih telah menonton 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 Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton